A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Terusahkan kamu, mereka mengharapkan kehancuranmu, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat, sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah maha mengetahui, segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sungguh, Allah maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, Maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu, dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul, dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan, dan apa yang kamu nyatakan. dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!